Ada proyek yang menurut saya oke, apa namanya, tokennya itu namanya Opul gitu ya, Opulis kalau proyeknya gitu ya. Halo teman-teman nama saya Rico, disini saya akan membahas mengenai makroekonomi, dunia investasi dan juga dunia finansial dan tentunya spesialisasi di kripto. Salah satu tujuan atau target dari pemain-pemain kripto itu biasanya mencari sebuah koin gitu ya, yang mempunyai potensi untuk naiknya tinggi ke depannya gitu. Memang ada juga tentunya kalau apa namanya, pemain kripto yang memang mau terlibat dalam proyeknya gitu ya, atau memang support dan suka dengan proyeknya, jadi membeli tokennya juga, itu pun ada. Tapi kebanyakan yang saya tahu itu, terutama trader-trader itu biasanya mereka lebih mencari satu koin atau beberapa koin yang mungkin nanti memberikan jackpot gitu ya, bisa berapa ratus persen misalnya kenaikannya. Nah, hal ini memang sering terjadi sebenarnya di dunia kripto. Kalau misalnya kita lihat ya di koin market cap, nah misalnya ini ada yang trending, ada yang biggest gainer gitu ya, itu bisa dilihat itu misalnya apa itu, doge dash gitu ya, doge dash, atau blow up, bid up gitu ya, itu ratusan persen semua. Ini dalam sehari loh ya, nah ini bukan rekomendasi tentunya ya, cuma maksud saya ini sebenarnya koin-koin yang memang sebelumnya itu belum diketahui, belum banyak diketahui gitu. Mungkin baru masuk ke sini, atau baru launching, atau seperti apa gitu ya. Jadi, kenaikannya itu luar biasa gitu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan top market cap, misalnya BTC, ETH, nah itu malahan ada yang plus gitu ya, 0,65% BTC, ETH malahan turun 1,1%, nggak sampai 10% semua tuh, bisa dilihat ya. Ini kita lihat di top berapa nih, berarti top 20 nih. Nah, itu pun masih belum ada yang sampai 10%-an naiknya. Ini lebih didominasi malahan turun ya, hari ini karena BTC turun naik dan dominasinya juga turun naik. Nah, jadi ini sebenarnya PR juga ya, untuk bagaimana kita mencari jam ini, bagaimana cara supaya kita mendapatkan harta karun ini gitu. Token yang memang ada potensi ke depannya. Nah, di video ini saya akan bagikan cara pribadi saya gitu ya, mungkin bisa jadi masukan untuk teman-teman gitu, jika mau mencari token-token jam. Dan juga saya akan memberikan contoh, misalnya proyek apa yang menurut saya ya cukup bagus gitu untuk kita perhatikan, dan mungkin akan menjadi jam di beberapa periode ke depan. Jadi, langkah konkretnya seperti apa gitu ya, step by step gitu ya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan atau mencari potensi-potensi jam-jam ini gitu. Nah, saya akan bagikan tips dan trik ya, mungkin langkah-langkah yang biasa saya lakukan, bisa menjadikan pertimbangan aja bagi teman-teman gitu ya. Nah, biasanya saya pertama kali itu lihat dari kategorinya. Nah, kategori yang misalnya kalau sekarang lagi booming itu apa? NFT gitu ya. Contoh, kita misalnya lihat ke NFT. Nah, kalau di klik NFT itu apa namanya, pasti cukup banyak lah yang kita udah kenal ya. AXS, Teta, XTZ, Flow, segala macem. Nah, tapi kita nggak mau cari yang memang udah market cap-nya udah tinggi sekali gitu. Jadi, kita harus cari market cap yang lebih rendah tentunya ya. Jadi, ada potensi untuk lebih tinggi nantinya. Kalau sudah sangat tinggi, bukan berarti dia nggak bisa naik lagi. Bisa, tapi kenaikannya kemungkinan besar nggak terlalu signifikan gitu menurut saya. Nah, tapi kita juga nggak mau cari yang terlalu kecil market cap-nya. Karena kalau misalnya terlalu kecil, nanti takutnya malah ini coin atau token mudah digoreng gitu ya. Karena ya, untuk menggerakkan harganya itu hanya membutuhkan sekian dolar gitu. Jadi, nggak worth it juga kalau untuk kita coba. Karena itu menurut saya kategorinya lebih ke coin micin gitu ya. Kalau ini kan nggak, kita mau cari coin gem. Nah, setelah dari sini, kalian bisa lihat gitu ya. Kira-kira misalnya kalau market cap itu menurut saya 10 sampai 100 juta gitu ya. Nah, ya pertengahan itulah misalnya 50 atau 20-an masih oke, 30-an gitu ya. Jangan terlalu rendah juga. Jadi, apa namanya, potensi untuk naiknya itu masih oke. Nah, kalau lihat NFT ini banyak ya. Macem-macemnya ini bisa di cek satu persatu. Kalau misalnya memang suka gitu ya. Nah, selain itu juga perlu lihat circulating supply-nya. Banyak nggak yang udah, apa namanya, beredar gitu ya. Token atau coin-nya ini. Kalau misalnya sudah terlalu banyak, misalnya kayak Olysium ini ya. Sudah 1 miliar lebih gitu ya. Nah, itu kalau saya pribadi itu saya kurang suka. Karena kemungkinan ini memang dia punya supply, maksimum supply-nya itu banyak. Atau memang tidak terbatas gitu. Nah, kalau saya lebih suka ke coin-coin yang terbatas lah ya. Apalagi kalau kategorinya NFT. Kalau DeFi mungkin ya memang kebanyakan nggak terbatas. Karena kan memang utilitasnya beda ya. Nah, setelah kita cari-cari itu kita lihat langsung masuk ke proyeknya. Nah, ini saya contohkan ada proyek yang menurut saya oke. Apa namanya, tokennya itu namanya Opul gitu ya. Opulus kalau proyeknya gitu ya. Nah, jadi dari kalau kita lihat market cap itu 28 jutaan. Which is oke gitu ya, masih dalam range. Fully diluted market cap-nya juga belum terlalu besar. 591 jutaan. Volume dalam 24 jam terakhir itu 600 ribuan gitu ya. Terus ada circulating supply-nya itu cuma 20 jutaan. Nah, padahal maksimumnya itu 500 juta gitu ya. Jadi ada maksimum saya lebih suka sih. Tapi tentu tergantung utilitas dari token-nya gitu ya. Kalau misalnya token-nya memang apa namanya, seperti banyak digunakan untuk hal lain apalagi kalau misalnya DeFi atau apa yang biasanya memang tidak terbatas gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk NFT, misalnya contoh seperti ini, itu Opulus ini terbatas. Hanya 500 juta saja maksimumnya. Nah, terus pasti kita mau lihat juga chart-nya dong ya. Itu gimana gitu kalau misalnya performance dari token ini gitu. Nah, misalnya contoh ini berarti dia ini baru di bulan Oktober kemarin. Itu ya, launching. Dalam hal ini, ini di Kucoin. Nah, itu performance-nya bisa dilihat ya. Berarti ini sebenarnya dalam trend naik. Walaupun memang akhir-akhir ini turun ya karena mengikuti BTC. Itu wajarlah, hampir semua token juga begitu. Tapi kalau frame panjang itu berarti dia punya trend itu masih naik. Nah, terus kita tentu setelah melihat sedikit gambaran begitu ya dari CoinMarketCap, kita mau tahu nih sebenarnya proyeknya sendiri itu apa. Nah, jadi kita ke website-nya. Nah, kalau di sini saya lihat Opulus ini fokusnya ke industri musik. Nah, itu yang menurut saya cukup menarik ya. Karena biasanya NFT, apalagi yang belakangan ini booming itu NFT gaming gitu ya. Nah, tapi yang musik ini jarang kedengeran gitu. Jadi, dan ini juga bukan cuma NFT. Jadi, ada juga DeFi-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya. Opulus brings decentralized finance to the music industry. Jadi, misalnya sebagai musisi itu nggak harus kita tergantung pada label ya. Jadi, untuk supaya kita bisa dimarketingkan atau kita bisa diorbitkan misalnya begitu ya mungkin bahasanya. Nah, jadi kalau misalnya ada DeFi yang support gitu ya musisi-musisi ini, nah tentu akan lebih bagus gitu. Dan untuk NFT-nya itu sebenarnya adalah musiknya sendiri atau misalnya lagu atau apa gitu ya. Atau karangan seseorang musisi yang memang mempunyai copyright tapi backing-nya itu NFT gitu. Jadi, menarik sekali ya. Jadi, apa namanya itu memang nggak bisa di dalam tanda kutip di plagiat atau di apa namanya di duplikasi gitu. Kalau kita lihat lagi misalnya ke dalam gitu ya, mereka ini ada launchpad-nya NFT-nya. Jadi, bayangin kayak kalau misalnya biasanya lihat launchpad Binance gitu ya. Jadi, kita ada token-token baru yang launching gitu ya. Nah, ini NFT-NFT baru yang berarti musik-musik baru dari artis-artis baru misalnya. Atau artis lama juga bisa. Nah, yang menarik ini saya lihat cara kerjanya gitu ya. Jadi, ada yang namanya NFT launchpad. Jadi, apa namanya seperti Binance launchpad gitu mereka apa namanya memang launching token-token baru gitu ya. Nah, tapi kalau NFT launchpad berarti mereka launching NFT-NFT baru. Nah, NFT yang di sini itu adalah tentunya musik-musik atau karangan-karangan lagu baru mungkin ya. Jadi, kita sebagai buyer misalnya kita membeli NFT itu, kita juga mendapatkan royalty gitu ya. Sedikit mungkin, jadi kayak kita beli sahamnya gitu ya. Jadi, setiap kali misalnya nanti ada lagu itu diputar atau musik itu dipakai untuk film atau apa. Nah, itu bukan hanya artisnya yang dapat uang gitu ya, dapat income. Kita pun bisa mendapatkan itu dan menurut saya itu menarik sekali. Jadi, memang kita nggak buta-butaan cuma apa namanya ngebantu artis baru gitu ya. Tapi, kita juga mendapatkan share bagian dari karya mereka. Walaupun saya rasa nggak banyak lah. Tapi, ya sesuai gitu ya karena mereka yang memang menciptakan karyanya. Selain itu, kita juga bisa jual lagi tentunya ya selainnya NFT di tempat lain gitu karena dia ada exchange-nya. Jadi, kalau misalnya mau jual musik atau lagunya gitu ya, itu bisa juga. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi, ada NFT exchange-nya. Nah, menurut saya ini menarik sih. Makanya saya tertarik gitu. Nah, bukan hanya NFT juga seperti saya tadi bilang ya. Jadi, ada DeFi-nya juga gitu. Ya, udah tahu sendiri ya DeFi itu decentralized finance. Jadi, apa namanya satu proyek ini memiliki dua dalam tanda kutip industri gitu ya dalam kripto. Jadi, ada kategori lah bukan industri. Jadi, ada DeFi, ada NFT. Nah, biasanya setelah kita tahu misalnya oke ada gambaran gitu ya mengenai proyeknya. Nah, terus saya lihat ini itu timnya siapa gitu ya. Nah, kalau apa namanya kalian lihat timnya itu kalau misalnya suatu proyek itu timnya nggak berani dalam tanda kutip keluar gitu ya atau memperkenalkan diri atau nggak se-transparan ini kita harus paling nggak inilah apa namanya harus wanti-wanti gitu ya. Karena ya namanya kita nggak tahu nanti setelah proyeknya sudah meluncur, kita udah beli ternyata proyeknya nggak bener atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau dalam hal ini token Opul ini menurut saya menarik. Karena yang memang CEO dari proyeknya ini itu adalah memang sudah berpengalaman di dunia musik. Jadi, founder of Dito Music. Nah, kalau Dito Music ini sebenarnya cukup besar ya udah ya. Jadi, kalau dilihat mereka itu sudah membawahi atau menaungi artis-artis independent ya cukup besar lah. Jadi, kayak Chance the Rapper, Ed Sheeran gitu ya. Jadi, yang independent-independent semua itu udah berhasil sekali gitu. Jadi, nggak main-main lah maksud saya memang timnya itu udah luar biasa gitu. Dan dia ini kalau ditulis di sini kan ada 500 ribu lebih independent artis. Jadi, dia sendiri berarti Lee Parsons ini atau Dito Musicnya itu ya sudah memiliki jaringan yang cukup besar gitu. Jadi, di proyeknya sendiri ini ya pasti artisnya itu sudah menunggu semua. Jadi, tinggal istilahnya dalam tanda kutip tinggal jalan aja gitu ya. Karena ya memang sudah berpengalaman di sana gitu. Nah, ada yang CEO-nya itu dari Cosmos Capital. Jadi, lebih ke investasinya tentunya. Ada si MO-nya itu dari Dito Music juga. Marketing managernya itu fokus di kripto. Terus, ada business operations ini lebih kepada blockchain-nya. Nah, selain itu mereka juga ada advisor ya atau penasehat gitu ya. Nah, jadi Nick Gatfield. Nah, itu kan CEO Sony Music sebelumnya ya. Bukan sekarang, mantan berarti ya. Nah, ada CEO Borderless Capital. Jadi, memang sudah inilah, sudah berpengalaman lah ya. Nah, selain timnya, partnernya juga siapa gitu ya. Nah, saya ada bilang tadi, nah ternyata Algorand juga, Binance NFT juga. Jadi, semuanya ini sudah menjadi partner mereka. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, itu juga bisa baca wordpapernya ya. Project-project biasanya ada gitu. Nah, kalau ini ada juga yang namanya tokenomics. Nah, mereka jelaskan, apa namanya, secara garis besar, token ini digunakan untuk apa, project-nya itu apa. Nah, terus ada time frame-nya bagaimana. Nah, saya nggak akan terlalu jauh ya membahas itu. Tapi yang pasti, semakin kita membaca, semakin kita mengenal project-nya, semakin kita yakin gitu untuk investasi di sana. Kalau misalnya ragu-ragu, berarti ya jangan gitu ya. Nah, yang menurut saya penting juga itu adalah exchange-nya. Jadi, misalnya kalau kayak Opul ini ya, Opulus, itu dia exchange-nya itu baru di Kucoin sama Get.io dan MAFC untuk centralized-nya ya. Nah, kalau misalnya untuk DEX, itu memang ada di Uniswap sama Pegaswap. Nah, jadi kegunaannya apa kita melihat ini? Kita, supaya tahu nih, jadi dia ada kemungkinan listing di, apa namanya, exchange-exchange besar lainnya. Misalnya di Huobi kek, atau di Binance kek, Indodax gitu ya, masih banyak kemungkinan. Nah, jadi kalau misalnya memang mereka listing di sana, itu secara nggak langsung pasti akan menggerek harganya itu naik gitu ya. Seperti yang kita ketahui lah, kalau misalnya launching di Binance gitu ya, atau Huobi, itu kan harganya pasti waktu launching itu lumayan gila-gilaan gitu. Nah, jadi kita masih ada peluru nih, jadi apa namanya, nggak banyak di listing di exchange-exchange besar gitu. Nah, yang terakhir itu kita bisa lihat dari komunitasnya. Nah, di community ini, itu biasanya ada official telegramnya, atau ada di medium.com gitu ya, artikel-artikel mengenai projectnya, atau di Twitter. Nah, misalnya contoh, kita lihat di Twitter ya. Nah, Opulus ini sudah memiliki lumayan banyak ya followersnya, di 25 ribuan gitu. Nah, jadi dia cukup aktif kah, terus banyak yang reply, banyak yang like, segala macem ya. Nah, itu menunjukkan bahwa komunitasnya berjalan. Karena kalau di suatu project, komunitas nggak jalan, ya percuma gitu ya. Jadi nggak ada yang support istilahnya, walaupun sebagus apapun projectnya, ya percuma. Nanti project itu juga nggak kuat gitu fondasinya. Jadi, komunitas juga penting. Seberapa sering mereka update, seberapa, apa namanya, sering komunitas mereka itu juga, misalnya gathering, kek, atau misalnya kayak di Opulus ini, mereka ada ngobrol tentang, ini CEO-nya ya, menceritakan visi-misinya apa. Nah, itu kan menjadikan komunitas ini semakin solid. Nah, tentu terakhir ya, kalau kita tadi menyinggung sedikit melihat teknikalnya, harganya gitu ya. Nah, itu tentu ini bagian yang menurut saya cukup penting ya, sangat penting malahan, untuk memutuskan kapan kita mau masuk gitu. Kalau misalnya kita sudah yakin, nah kira-kira harga berapa yang cocok ya, di support berapa gitu ya. Nah, itu memang saya nggak, apa namanya, nggak bakal cerita panjang lebar, karena teknikal itu bisa teman-teman pelajarin lah ya. Apa namanya, yang paling bagus tentu beli di support, dan apa namanya, lihat ada pola-pola tertentu nggak. Mungkin segitu dulu ya, kalau saya simpulkan, sebenarnya untuk mencari jam itu, yang biasanya saya lihat, yang pertama itu kategorinya. Kategori, misalnya yang lagi nge-hype NFT, oke kita cari NFT, gitu ya untuk sekarang. Terus, lihat dari market cap-nya, market cap biasanya dari 10 sampai 100 juta. Di pertengahan itu, sudah menurut saya cukup bagus. Dan kalau mau lebih dalam, bisa lihat di fully, apa namanya, diluted market cap-nya. Nah, di bawah 1M itu masih bagus juga. Setelah itu, lihat maksimum supply, gitu ya. Kalau maksimum supply-nya terlalu banyak, atau malahan unlimited, ya hati-hati gitu. Mungkin untuk kategori tertentu oke, tapi kalau memang seperti NFT ini dia bikin unlimited, ya terlepas lah dari utilitasnya seperti apa ya. Jadi harus memang mengerti, kalau misalnya limited biasanya, gitu ya. Biasanya lebih cenderung harganya itu akan naik, gitu. Nah, terus selain itu, lebih dalam lihat token-nya atau project-nya. Nah, kayak kita lakukan tadi, gitu ya. Project-nya ini apa, tim-nya siapa, terus ke depannya itu bagaimana, gitu ya. Ada tokenomics juga atau white paper-nya, kita baca paling nggak kita mengerti sedikit mengenai project-nya, gitu. Jangan langsung masuk tanpa tahu apa-apa, gitu ya. Nah, terus setelah itu kita lihat technical-nya. Technical-nya itu, dari segi harga ini, bagaimana performance-nya. Kalau misalnya kalian jangka panjang, ya tentu lihatnya time frame lebih panjang, gitu. Kalau mau jangka pendek, lihat time frame-nya lebih jangka pendek. Jadi, bisa juga melihat dari segi technical itu, kapan kita harus masuk, gitu ya. Kalau misalnya kita memang mau investasi. Nah, setelah itu kita lihat juga dari segi exchange-nya. Apakah masih di exchange-exchange tertentu aja, atau memang sudah terlisting di exchange besar, kayak Binance, Huobi, segala macam. Kalau saya preferensinya lebih ke exchange yang menengah, gitu. Jadi, ada kemungkinan mereka kalau sudah semakin besar, atau mungkin dapat exposure-nya, itu mereka bisa listing di Binance, misalnya, atau Huobi, gitu ya. Nah, setelah itu, lihat juga komunitasnya. Apakah aktif, apakah sering sharing mengenai update-update, gitu ya. Atau upgrade-upgrade mereka juga, atau event-event, gitu. Karena itu juga sangat penting. Nah, mungkin secara simpelnya itu ya. Memang prakteknya cukup lebih memakan waktu. Cuman, saya bisa jelaskan mungkin sederhananya seperti itu. Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran lah, kira-kira bagaimana caranya menemukan projek-projek, atau jam-jam token ini ya. Dan akan tentunya nantinya bisa, dalam tanda kutip, booming, atau naik, gitu ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih jika teman-teman suka dengan channel atau video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Supaya algoritmannya juga membantu channel ini, atau video ini, untuk dikenal lebih banyak orang, dan mungkin bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Terima kasih.